Jadi dia bisa cepet banget nge-push Tahrad ya ternyata, berarti seorang Popoleng Kupa. Jadi apakah itu akan menjadi pilihan untuk mereka? Atau mereka akan milih Bruno? Wow, ini sebuah... Bruno Rafaela kah? Keputusan yang lumayan harus berhati-hati. Bisa aja Rafaela romernya, mengingat balik lagi mereka butuh. Hmm, SS juga bisa. Cuman kalau ngeliat nih Apostle Icon agak all around ya. Oke ini nih, hero-nya Gio. Saya suka. Tapi ini berarti jadi muter otak juga antara glunya yang bakal jadi romer, atau editnya yang bakal jadi romer. Sebenarnya masih puter otak sih Gio. Tinggal lihat aja nanti tiga menit lagi. Kita tebak-tebakannya kenapa? Boleh ya kita tebak-tebakannya? Boleh sih. Tapi tebak-tebakan kita berhenti sampai di Kagura yang dipik oleh Paps Esports sebagai hero terakhir mereka yang dipik kali ini. Dan yang menarik menurut gua, ini sih Ivo's Icon tebel-tebel ya. Mereka punya edit, mereka punya glue, bahkan damage dealernya nggak cuma dari Bruno Fani doang. Ketika nantinya edit menjadi mode Marsman, itu damage-nya juga sakit banget. Even dia nggak bikin item damage sama sekali. Dia nggak bikin Divine Glaive, atau dia nggak bikin Glowing Wand, it's okay. Damage-nya udah sakit banget dari skill-nya dia miliki, mungkin ditambah dengan adanya Regen Head Speed juga. Atau lifesteal yang dimiliki juga. Iya setuju-setuju. Jadi kalau dari komposisi lo lebih cenderung ke Ivo's Icon. Paps Esports. Paps? Ya. Tapi lo barusan ngomongin Ivo's Icon. Nah itulah oke-nya Gio. Capek. Gitu ya terkena. Sekeren itu. Udah bisa melihat ya, maksudnya dimana dia tadi dibalas tapi dia lebih suka yang kanan. Sekeren itu. Kalau dari analis. Kalau dari komposisi ya nggak ngelihat tim, gue juga lebih suka kanan. Karena Fanny-nya harus bekerja keras dengan Lady Kupra, jadi kita langsung masuk aja ke Line of Dawn. Oke kali ini game antara Ivo's Icon berada dengan Paps Esports. Menjadi game yang pastinya sangat seru banget untuk kalian simak, tentu yang masih dipandu oleh G.A.G, G.A.G, Gio Eterna dan juga Goni. Yes, yes, yes. Masih bersama tim G.A.G ya. Dimana kita bisa melihat, kalau misalnya ternyata Idit akan menjadi Romer Inclusion-nya. Jadi kan tadi lo pusing banget tuh lo bertanya-tanya. Nah sekarang kita udah ngelihat nih, tapi Klon-Klon dia harus hati-hati. Karena adanya Cheesecake dan juga Le. Dengan burst dari seorang Kupra yang udah cukup besar di early game, dan juga utility dari seorang Kupra. Dia pergerakannya juga harus lebih kalkulasi lagi nih. Betul, betul, betul. Dan lihat aja kali ini dari 16MC. Udah mulai mencoba mengganggu pergerakan dari Sonor Speechless yang kali ini udah mendapatkan Purple Buff-nya. Bahkan dari area atas Cheesecake yang terus melakukan rotasi. Mengganggu juga pergerakan dari Taz. Cukup merepotkan juga dan Taz kali ini mencoba untuk mengganggu. Ataupun mencoba mencuri ke arah Ores. Tapi ternyata pergerakan dari Edit 16MC terlalu offset dan akhirnya bisa didapatkan point kill-nya di sisi atas kali ini. Taz masih mencoba untuk mendapatkan 1 Ores Buff-nya. Bahkan dibiarkan begitu saja oleh Lancelot-nya yang sedang mencoba. Mungkin setelah mendapatkan jungle di arah bawah dia dapetin ke arah point kill ke arah Bruno. Iya bener banget. Dan ini salah satu keunggulan menggunakan Fanny ya. Dia tuh mobile banget sebagai hero. Dia bisa gampang nyerang ke base-nya Pubs Esports. Masuk ke junglenya. Dan bahkan dia bisa mencuri buff dari teman-teman Pubs Esports juga. Dan sekarang dia tinggal balik lagi dengan aman ke jungle dia sendiri gitu. Jadi ini akan menjadi menarik banget gimana caranya Pubs Esports bisa ngelimit pergerakan dari seorang Fanny ini. Oke mereka udah ada Kufra. Tapi untuk saat ini Kufra tuh belum terlihat memiliki banyak impact terhadap seorang Fanny-nya. Iya bener banget sih. Dan gue tadi agak sedikit bertanya-tanya ya. Kenapa Lancelot-nya gak juga coba nyolong kalah Orange Cove. Jadi mirroring gitu ya. Iya mirroring. Tapi ternyata dia memilih untuk jalan lain. Dan kali ini di menit yang kedua. Turtle pertama sudah mulai hadir. Tengah-tengah line of game. Coba untuk dikejar-kejar saja oleh anak-anak Pubs Esports. Tapi lihat dari EVOS. Kok bisa ya? Namanya lucu sekali. Coba untuk mengaku pergerakan dari spesies. Dan akhirnya Turtle-nya pun ter-reset kembali. Ter-reset kembali. Dan di sini wow ada pergerakan dari seorang cowok yang begitu luar biasa. On point banget. Dan ada juga tambahan dari real world manipulation dari seorang Yves. Itu mampu nge-push teman-teman dari Pubs Esports. Dan bahkan menumbangkan satu member sekalipun. Wow. Satu untuk dua kali dari EVOS icon dan juga Pubs Esports. Mereka sama-sama mencoba untuk mendapatkan objektif point kill-nya. Tapi di sisi lain. Rotasi dilakukan. Kok bisa ya? Menuju ke area atas. Mengganggu pergerakan dari cowoknya. Udah mengeluarkan The Way of Dragon tadi. Dan bahkan. Melakukan setup. Bravo bagus banget Way of Dragon-nya. Ditambah lagi dengan ada real world manipulation. Tentunya menambah sebuah. Apa ya? Peperangan yang luar biasa dari kedua tim menurut gue. Iya bener banget. Dan disini kita bisa melihat. Ada Chou yang sedikit out of position disini. Dia agak ke punish sedikit. Darahnya dicicil setengah. Dan dia terpaksa untuk mundur untuk saat ini. Dan mungkin ini akan menjadi keunggulan untuk EVOS icon. Untuk mungkin balik lagi mengincar turtle yang selanjutnya. Iya sih ini. Tapi akhirnya speedless sudah dapetin orange buff-nya. Coba fokus ke situ dulu. Dan lihat. Dari Lay kali ini. Dengan umbrella-nya. Coba untuk terus mencicil-cicil. Wow. Sedangkan di area bawah. Jangan tidak tertangkap kamera. Tas kali ini mendapatkan satu orang di arah bawah. Clean-nya harus hilang di tangan. Tas kali ini. Goni. Apa yang terjadi Goni? Wah itu kalau misalkan ngelihat dari bawah. Memang pressure gold lane-nya ada. Dan kebetulan tadi. Off camera atasnya melakukan fast hand. Lihat. Turtle fight. Lagi lane-lagi akan terjadi. Yes. Kali ini udah ada satu orang yang akan tumbang. Dan bener aja. Lancelot-nya harus hilang di tangan anak-anak EVOS icon. Dan speechless kali ini. Harus menunggu. Dan ini adalah kesempatan emas perak permata bagi EVOS icon. Mendapatkan turtle. Tapi mereka juga masih coba untuk sabar dulu. Dari Fanny-nya juga belum ambil buff. Jadi mau gak mau dia coba untuk ambil buff dulu. Baru. Nanti mereka bakal set up ke arah turtle yang pertama. Iya bener banget. Tapi kalau kita lihat sebenarnya mereka agak kesplit ya. Objektifnya. Mereka antara mau nge-pressure clean-nya di bottom lane. Atau mereka mau mengambil objektif yaitu pada turtle. Tapi untuk saat ini walaupun ada sedikit kebingungan dari rotasi mereka juga. Kita bisa melihat kalau mereka masih memegang kendali dalam segi gold. Mereka masih memegang berapa nih? Enam. Empat. Sekitar lapan ratusan. Seribu bahkan. Seribu. Jadi kita akan melihat gimana pergerakan dari temen-temen EVOS Icon. Apalagi dengan keunggulan dia dalam segi gold. Di mana kita bisa melihat web-web-web-web-web-web-web. Sudah dibuka. Disini Lay harus berhati-hati karena ada pergerakan yang sungguh agresif dari seorang tas. Masih bisa mundur untuk saat ini. Karena ada pergerakan support dari temen-temen pas. Tapi kita bisa melihat disini Tyrant's Rage yang korek terhadap dua orang. Hanya untuk nge-beri pressure. Supaya dia tidak bisa menumbangkan ke area belakang temen-temen mereka sendiri. Ya ini gue setuju sih sama Eterna yang tadi lu bilang. Kalau misalnya gue belum melihat impact dari kufranya. Dan itu lihat aja. Fanny-nya bisa berlenggong-lenggong dengan kabelnya sebebas mungkin. Bisa masuk ke area belakang. Dan bound simbol yang dilakukan oleh Cheesecake. Belum on point untuk meng-counter pergerakan dari Fanny-nya. Dan ini menjadi salah satu bumerang bagi anak-anak Papsi Esports. Kalau mereka nggak bisa melakukan hal itu. Tetapi lihat di area depan sana. Cheesecake kali ini mancaman. Malahan dapat poin kelihatan ke arah sorang tas. Killing spree di menit yang kelima seperti ini. Dan ini early yang sangat-sangat luar biasa banget bagi Evo's Icon. Tapi di area atas di area tertelunya. Bravo mencoba untuk memporak-poradakan defensive yang dilakukan. Ataupun tag yang dilakukan oleh Evo's Icon. Tapi malahan Bravo sudah melakukan flickernya untuk mundur. Dan masih bisa selamat kali ini. Masih bisa selamat untuk saat ini. Dan kita melihat kalau rotasi dari temen-temen Evo's Icon malah ke bawah ya. Gue kira dengan mereka memiliki sedikit keunggulan dari teamfight yang sebelumnya. Mereka akan lebih cenderung milih ke area atas. Tapi ternyata mereka lebih milih ke bawah. Dan kita juga lihat rotasi dari Paps Esports. Yang mau banget mendapatkan objektif selanjutnya. Yaitu objektif di dalam turut. Tentu-tentu bisa lihat di sini. Yin Yang Overturn. Yang begitu winner dengan adanya Phantom Execution. Mampu menumbangkan satu member dari temen-temen Evo's Icon. Oh Rovizia terus hilang. Dan bahkan mereka tempatkan satu outer turret di bagian bawah. Dan ini menarik loh pertandingan Evo's Icon dan juga Paps Esports. Turtle-nya dikacangin. Cue. Exactly. Mereka lebih memilih untuk war. Mereka memilih untuk mendapatkan objektif dari turretnya. Dan turtle mungkin menjadi pilihan terakhir untuk disikat oleh kedua tim. Jadi ini mungkin dari rotasi yang tadi Eternal juga dibilang. Mungkin agak sedikit membingungkan ya. Mereka harus mau kemana. Mereka juga kayak saling memberi serangan-serangan yang akhirnya. Lu harus ikut ke gameplay gua. Enggak, lu harus ikut gameplay ke gua. Jadi tarik-tarikan kayak gitu sih menurut gua. Oh, tapi di sini ada scene MC yang agak caught off guard. 3v1 situation. Untungnya masih bisa kabur untuk saat ini. Dan malah cheesecake-nya menjadi sasaran. Ada real manipulation yang dibuka dan langsung. Dengan pergerakan yang tas-tas-tas oleh seorang Fanny. Langsung bisa menemukan dia. Tapi dia tetap harus berhati-hati. Karena masih ada Lancelot di area situ yuk. Iya, pancernya. Terang-tang ting-ting, terang-tang ting-ting. Dan tambah dengan Tone Rose. Tapi belum bisa menumbangkan satu member pun dari Force Icon. Dan gak haki dan lagi. Mereka cuma berjalan ke arah turtle-nya aja. Gak mau sedikit pun colek-colek. Masih coba untuk dibiarkan begitu aja. Bener-bener kali ini. Mungkin dari Pabstam. Coba untuk mengambil inisiasi terlebih dahulu. Karena turtle yang pertama. Tapi lihat dari Kobe saya. Sudah diada depan sana. Bravo kali ini. Udah mulai dilempar. Tapi Bravo belum memuarkan The Way of Dragon. Yang masih tunggu dulu. Tapi udah ada sebuah tire revenge yang udah di charge. Gak jadi. Ini dia. Tarik ulur serangan dari kedua tim. Membuat turtle-nya masih sustain. Masih belum mau diambil oleh EVOS. Maupun dari Pabstisport. Iya. Tapi kalau kita lihat. Mulai ada setup ya. Dari kedua tim. Kita bisa lihat sudah ada charge. Yang dilakukan oleh seorang cheesecake. Dia mampu menggunakannya terhadap seorang 16MC. Gua gak tau apakah itu akan menjadi sesuatu. Tapi ternyata mereka bisa mendapatkan turtle-nya. Jadi. Oke. Udah ada pergerakan yang cukup bagus. Dari teman-teman Pabstisport. Apalagi mereka bisa mengamakan turtle yang sebelumnya. Tapi. Dari tadi mereka kayaknya gak mau teamfight. Apakah ada alasan tertentu sebenarnya Goni? Sebenarnya kalau dari teamfight itu mereka mainin map ya. Kalau dilihat. Mereka lebih printingin map. Dan lihat bahkan Fanny-nya disini. Udah nyari script push aja. Setiap ada kesempatan. Karena balik lagi. Dari winning condition ini sangat-sangat penting. Fall off-nya Fanny nanti pertama dari damage. Itu harus diperhatikan. Dan. Memasuki mid game. Pabstisport. Ini lumayan power speknya ada. Lihat B-Max-nya menjadi target. Masih. Dan. Untuk saat ini Evo's icon. Masih. Memegang kendali. Hmm. Tapi. Kalau dari segi gold. Memang dari Pabstis. Lebih untung ya. Sedikit. Beda 100 gold saja. Tapi dari segi item Goni. Ini apa yang bisa lu simak. Dari kedua team. Ini Bruno-nya main lumayan safe. Di mana Wind of Nature langsung diamankan. Karena. Dia juga gak mau menjadi samsak gitu. Ada Lancelot. Ada Chow. Ada Kagura. Bahkan. Jadi Bruno-nya ini. Lumayan wise. Dia main defense Wind of Nature. Taman kalau dari. Clint-nya. Masih full damage. Tuh. Tahan dulu Goni. Karena ada serangan yang lakukan oleh Cheesecake. Dan juga combo bersama Spaceless. Tire Reface. Tire Trace. Tambah dengan Pentamakus. Ini keluar. Itu membuat. Satu member dari Evo's icon. Gift-nya tumbang di arah tengah. Itu bener-bener setup. Yang dibutuhkan oleh anak-anak depan si esports. Tapi di sisi lain kali ini. Anak-anak dari Evo's icon. Coba untuk merespon. Coba untuk mengambil Ali di area atas. Dan yes. B-Max kali ini menjadi tumbang. Di tangan tas solo kill yang keluar. Luar biasa dilakukan oleh Fanny. Dan bahkan membuat Joe-nya pun. Mau gak mau ikutan kabur. Iya bener. Pick-off after pick-off ya. Untuk antara Evo's icon dan juga Pabst esports. Itu juga tercemingkan di. Gold difference-nya. Which is barely visible gitu. Bahkan gak. Terlalu gede gitu. Gold difference-nya. Dan kita bisa melihat disini Cheesecake. Bisa menggunakan target- target harap tua orang. Tapi disini Gloom masih bisa kembang untuk Sunny. Ada real manipulation yang begitu bagus. Bisa nge-backup temen-temen dia. Dan kayaknya lihat. Fanny di area belakang. Mampu dapatkan god-like. Terhadap seorang Kagura. Gila ini. Pertarungan dua jungler kita sih ngeri banget ya. Antara tas dan juga speechless. 4-1-2. Berbani 7-0-1. Ini early yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat aja. Level 14 yang udah dimiliki. Beda satu. Satu sama speechless yang baru level 13 kali ini. Dan mau gak mau. Special selalu mengejar ketertinggalannya dia. Harus coba untuk kejar dari segi goldnya dia juga. Karena ini ngeri. Kalau di late game. Bruno nya juga dikasih makan. Bruno nya masih santai-santai aja. Ini nanti di late game bakal ngeri banget sih. Buat anak-anak Pabsi Sport. Iya benar. Walaupun ada clean ya Gon nya. Benar. Gimana Gon? Tentu saja. Tadi kalau kelihat Bruno udah ngelamanin malefic roar. Berarti extra penetration. Sebenarnya dia udah siap. Dari Win of Nature yang udah buat. Bahkan tadi berserker furynya juga udah ready. Critical pasif dari Bruno udah ready. Jadi sebenarnya untuk semenit-menit ini nih. Bruno ready untuk T-fight. Tinggal Pabsi Sport. Mereka responnya gimana? Akankah mereka mau T-fight juga? Atau mereka masih menunggu kesabaran juga? Karena balik lagi. Ingat. Ada Fanny yang senantiasa mencari split push. Uh oh. Di sini CCNMC harus berhati-hati. Karena damage yang dikeluarkan kepada dia luar biasa. Dan dengan adanya Revlimulation. Mampu menumbahkan satu member dari Pabsi Esports. Dan bahkan kufranya juga menjari korban yang selanjutnya. Di sini Bravo harus hati-hati. Tapi di belakang juga ada kejadian yang luar biasa. Di mana Fanny bisa ngepukul mundur teman-teman. Dari Pabsi Esports. Tadi kalau kita lihat teamfightnya itu kepisah loh. Di depan ada, di belakang ada. Wow. Itu Fanny nunggu momentum sih. Jadi dia bener-bener nunggu momentum bisa masuk ke arah belakang. Dia ngincer ke arah BMAX-nya. Dan ketika ada celah untuk dapetin BMAX. Di situlah momentumnya didapetin. Sayang sekali. Fanny-nya harus berjibaku juga dengan tarut. Jadi sehingga BMAX nggak jadi ditumbangkan. Tapi ternyata EVOS icon mendapatkan Lord yang pertama. Lord yang biasa aja. Belum Lord biasa. Belum enhance juga jadi Lord biasa. Jadi kalau misalnya masih ungu gitu. Seenggaknya masih bisa di defense sama anak-anak Pabsi Esports. Tergantung setup yang dilakukan. Atau mungkin-mungkin dari Pabsi nanti akan melakukan blunder. Tapi jangan sampai. Benar-benar-benar. Tapi untuk saat ini gue masih ngelihat winning condition dari cheesecake-nya tuh harus ngapain. Job desk-nya gitu. Karena apakah dia harus tunggu sampai Fanny-nya masuk. Atau dia ngincer ke orang lain. Karena selama ini kayaknya sih Fanny-nya tuh menunggu sampai kurvanya udah sibuk. Jaga BMAX sih. Iya. Harusnya jaga BMAX. Jangan sampai dia kena pancingan yang dilakukan sama Edit Bruno atau sama Yif. Benar-benar. Jadi dia nunggu momentum dia masuk. Karena si Kufra-nya udah ngincer ke target yang lain gitu. Iya. Ini dia nih. Mulai peperangan di area bawah kali ini. Wow. Tapi lihat dari cheesecake-nya di garis depan. Flicker pun udah dikeluarkan. Mencoba untuk bersembunyi di area belakang. Tapi lihat dari Kobi saya. Bahkan dari Lord Manipulation dikeluarkan. Bravo dan Cheesecake akhirnya terpojokan. Tapi nggak ada teman-teman dari Vox Icon yang mencoba untuk menumbangkan mereka. Dan mereka memilih untuk mengambil satu outer target di area tengah. Lordnya cuman sudah hilang. Karena Lordnya biasa aja. Tapi mereka bisa dapetin objektif lagi di area bawah, di tengah, dan juga di atas. Iya bener banget. Bisa mendapatkan banyak banget objektif on the map. Dan kita kalau lihat dari teamfight bawah itu kayaknya cuma buying time aja. Karena sebenarnya Fanny-nya juga masih jauh. Masih di atas. Masih di atas bahkan. Split push-nya selalu jalan. 401-nya selalu jalan. Itu adalah salah satu game plan winning condition yang mereka sadar. Dan eksekusi dari winning condition-nya. Dan balik lagi. Mereka cukup teamfight berempat itu cukup untuk baiting-baiting saja. Kalau lihat dari item. Bruno satu item lagi. Bahkan Fanny-nya langsung OTW ke BOD. Yang berarti apa? Percaya diri banget dia untuk mengontrol pertandingan ini. Karena BOD itu nggak murah. Jadi bener-bener butuh waktu. Sementara dari si Bruno-nya kemungkinan besar akan immortal. Sementara kalau dari sisi kanan. Thunder belt akan dibuat. Clint-nya masih terlalu tertinggal. Kalau misalkan berbanding dengan seorang Bruno. Ya setuju banget sih Gon. Karena memang tadi dari awal pun. Gold lane-nya dari BMX. Lalu diganggu-ganggu. Sama teman-teman dari Force Icon. Tapi yang menarik tadi. Kalau misalnya kita lihat tas dari item-nya. Dia bikin lantik kiras. Bener-bener. Dia sangat respect banget sama Lancelot ya. Tapi Lancelot-nya nggak ada satupun item defense. Jadi menurut gue ini Lancelot dalam keadaan yang cukup riskan. Speedless ini nggak boleh asal masuk-masuk. Karena dia nggak punya item defense. Beda dengan tas yang dia bisa tiba-tiba ke belakang. Bahkan dia digebukin sama tarat. It's okay. Dia masih punya antik kiras. Jadi ini yang membedakan mungkin nih. Dari gameplay kedua jungler kita. Bahkan seperti kata gue nih. BOD-nya udah dibuat. Udah jadi. Ini udah sakit banget dari seorang Fanny-nya. Tapi kita akan lihat. Apakah setup yang dilakukan bisa digagalkan dengan adanya Kufra. Yang tentu. Yang notabene. Dia sebagai salah satu counter utama dari Fanny. Iya bener banget. Dan sebenernya gue juga suka sering ngomong sih. Kufra. Keadaan Kufra itu hit or miss. Hmm. Kalau misalnya Kufra nya nggak bisa mengamankan hero target yang harusnya diamankan. Itu akan menjadi susah banget untuk Pabs Esports ketika lagi teamfight. Dan kita akan melihat nih. Apakah akan ada teamfight yang akan berwaring. Apalagi kita bisa melihat kalau Lord Young and Hands sudah ada di area disitu. Tapi wait a minute. Baymax in a tough position disini. Sudah tercicil setengah darah. Dari damage seorang Fanny. Itu dia. Gila. Where is cheesecake dengan keadaan seperti itu. Untung masih di daerah pertahanan milik Pabs Esports. Kalau enggak itu bisa bahaya banget. Tapi lihat bravo dengan way of dragon kali ini. Kepada kobi saya. Ditampingkan war manipulasi nya. Tapi nggak bisa mengamankan dari glue kali ini. Tapi lihat. Astaghfirullah di amankan. Yif ya tumba. Spaceless bisa lelegang lenggong. Masuk ke arah belakang. Dan Yif menjadi korban berikutnya di tangan Spaceless. Ini bagus banget permainan dari Spaceless. Tapi lihat bergerakannya dari Fanny. Membiarkan peperangan terjadi. Dan dia melakukan Spaceless. Tapi dia masih bisa menurutkan dari belakang. Walaupun ada Phantom Execution. Kabel-kabelnya on point banget. Kabel-kabelnya on point. Dua tuker nol. Dan bahkan seorang Fanny aja. Dia berusaha banget untuk mendapatkan objektif di bawah. Sebagai kompensasi. Tapi itu pun nggak bisa. Karena adanya Pabs Esports. Yang emang at the right place. At the right moment. Sehingga Enhanced Lord juga langsung dijatuhkan kepada tangan mereka juga. Dan untuk saat ini Evo's Icon. Apa yang akan menjadi rahasianya? Kalau misalnya kita lihat juga. Kalau kita compare mid lane ya. Kita bisa melihat kalau Union Overturn dari seorang Kagura nya aja udah sakit banget. Sehingga kalau udah ke kombo. Itu secepat itu dua orang tumbang dari teman-teman Evo's Icon. Iya si Burst nya udah luar biasa banget. Even itu udah ada Athena mungkin dari anak-anak Evo's. Tapi kalau menurut gue. Dengan adanya Lord luar biasa kali ini. Di menit ke berapa? 18 kah? Apa berapa itu nggak kelihatan jujur. Tapi lihat di atas sana. Sudah ada Bravo yang udah menendang. Way of Dragon. Karena glue nya ditambah dengan ada Cheesecake juga. Yang membantu penyerangan. Membuat seglue nya tumbang di area belakang. Dan Lord bisa berjalan bebas menuju ke area bawah. Ini tergantung dari Yif. Kalau Yif bisa buka reward menembusnya dengan baik. Ini mereka masih bisa nge-defensi. Iya bener banget. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Karena mereka udah satu member down nih. Dari teman-teman Evo's Icon. Dan karena itu secepat itu Pabs Esports bisa mendapatkan mid turret. Dan bahkan mencari inhibitor. Tapi kita bisa lihat disini. Tas dia ke catch off. Dari seorang kufranya. Dia langsung ditumbangkan. Tapi disini kita juga ada reward manipulation. Dia berusaha banget untuk nge-counter. Teman-teman dari Pabs Esports. Oh oh. Tapi bravo dengan Game of Dragon. Karena belakang sana. Lihat dari Spaceless. Dan di-end saja tegak cepat. Oleh Pabs Esports. What that kind of comeback. Jadi teman-teman Pabs kali ini. Membuktikan mereka layak berada di MDL nantinya. Dan di DGWIB kali ini. Luar biasa banget perjuangan. Kejuangan dengan anak-anak Pabs Esports.